Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik ini saya ambil informasi dari rr.com terkait legislator PDIP minta jokowi audit adiran dana bantuan untuk Palestina kita cek dulu kan realitarakyat.com anggota DPR RI Muhammad Nabil Harun meminta pemerintah Indonesia untuk mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina dalam beberapa hari terakhir di tengah kepungan konflik Israel-Palestina bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina banyak sekali lombaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina kata Nabil dalam keterangan tertulisnya Jumat 21 Mei 2021 Nabil menjelaskan audit itu dilakukan demi kebaikan bersama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan selain itu perlu juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik soyok yanya pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta Kata anggota Komisi 9 DPR tersebut Politisi PDIP itu menyatakan pemerintah Indonesia sejak awal menyampaikan sikap mendukung kedaulatan Palestina seraya mengutuk agresi dan segala bentuk penjajahan Pemerintah Indonesia juga menggalang dukungan berbagai negara untuk bersama-sama menyatakan sikap dan meminta PBB menghentikan kekerasan di Israel Palestina Warga muslim Indonesia juga menyatakan sikap dan kepedulian yang luar biasa yang intinya mendukung perdamaian antar dua pihak Ujar Ketua Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nadaletul Ulama Nabil menegaskan konflik dan kekerasan yang terjadi di kawasan Sheikh Jarrah dan juga beberapa titik lokasi di Palestina dan Israel mengundang kecaman publik kecaman atas kekerasan ini meluas tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa kota besar di dunia dari New York hingga London nah baik sahabatku ini ya informasi dari rr.com ya rr.com ya yaitu realitarakyat.com nah begini ini saran dari anggota DPR RI ini oh tidak ada salahnya ya tidak ada salahnya tapi saran saya kepada anggota DPR RI kan itu jumlahnya berapa 500 lebih kan coba Ketua DPR RI umumkan ya ke seluruh anggota DPR RI DPD DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 umumkan bahwa demi untuk mendukung ya bantuan ke Palestina semua gaji anggota DPR potong 50% seluruhnya itu baru cakep kalau saran saya itu nah untuk yang simpatisan ya warga yang mencintai Palestina dan sebagainya biar kalau berjalan dengan apa adanya gitu nah kalau lewat presiden umumkan seluruh ASN potong separuh gajinya bulan ini kita bantu Palestina waduh cakep kalian sudah jalannya lembaga-lembaga swasta apa semua ya ormas-ormas sudah jalan biarkan karena apa toh dia kesana itu membantu kesana atas nama bangsa Indonesia jadi jangan yang sudah jalan ini di otak atik lagi kalau saya ya kan kan lebih bagus itu saran saya ke DPR RI ya ikut tua DPR RI lah mengumumkan bahwa seluruh anggota DPR RI mulai dari DPRD tingkat DPR RI DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 dan DPR RI mari kita sama-sama potong gaji separuh bulan ini kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di Palestina itu baru cakep ya kalau lewat presiden sudah keluar semua bisa juga lewat presiden sebelum disarakan ke ke dubesnya Palestina Indonesia ya presiden umumkanlah seluruh aparat aparat aparatur negara yaitu ASN ya diharapkan ikhlas dipotong gajinya separuh bulan ini untuk membantu saudara kita di Palestina setelah itu itu cakep habis itu sudah terkumpul panggil dubes Palestina serahkan di Monas disaksikan banyak orang live sebarkan ke seluruh dunia bahwa inilah pemerintah Republik Indonesia secara resmi mendukung bantuan dana ke Palestina baru juga disampaikan di luar pemerintah ya baik ASN maupun DPR RI rakyat juga Indonesia ada ormas-ormasnya ada perkumpulannya seperti Muhammadiyah kemarin sudah ngirim bantuan ke Palestina diundang mereka juga jadi seluruh dunia tahu Indonesia ini pemerintahnya menggalan dana yaitu dipotong gajinya separuh seluruh aparatur sipil ya ini anggota DPR RI semua anggota Dewan dipotong gajinya ini terus rakyatnya juga dari organisasi-organisasi masyarakat kumpul mereka ngirim masing-masing itu luar biasa kawan luar biasa jangan yang sudah jalan sekarang dota ati kayak nggak ada kerjaan ya ini ini saran dari saya kalau yang sudah jalan selama ini lombaga-lombaga itu kan kehilasan dari rakyat kehilasan dari rakyat ada yang bilang nanti disalah gunakan dan sebagainya eh kalau disalah gunakan eh urusannya dengan Allah urusannya dengan Tuhan yang jelas orang yang nyumbang itu ikhlas untuk Palestina masalah ada pengurus yang salah gunakan nah itu urusan dia dengan Tuhan ya ini ini saran saya jadi biar tidak ada lagi gijolak-gijolak yang lain ya kan nah ini ini saran dari saya kalau memang mau bantu ya begitulah yang sudah jalan silahkan pemerintah silahkan umumkan penggalangan dana tapi khusus untuk ke aparatur negara anggota Dewan khusus seluruh anggota Dewan wih cakep itu mantap ya bagikan video ini kawan semoga saran ini ada manfaatnya ya biar seluruh dunia tahu bahwa di Indonesia pemerintahnya menggalang dana di internalnya masyarakatnya juga menggalang dana dia kirim terima kasih bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh